Selamat datang di proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi COVID-19 Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kami dari PT. Waskita Karya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai standar operasional prosedur untuk pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan pelambing pada rumah sakit ini. Sistem pada rumah sakit ini terbilang tipikal, baik di gedung observasi A, gedung observasi B, asrama, dan isolasi. Namun, untuk pengambilan sampel, kita akan meninjau langsung di gedung isolasi, karena sistem pada gedung isolasi ini terbilang lebih rumit, lebih banyak, dan sudah mewakili dari sistem-sistem dari gedung yang lain. Oke, langsung saja kita ke gedung isolasi. Pada gedung isolasi ini, kita juga menggunakan sistem IPTV untuk TV. Untuk sistem IPTV terdapat dua komponen utama, yang pertama adalah layar TV, yang kedua adalah STB, STB atau yang biasa kita sebut dengan Set Top Box. Fungsi dari Set Top Box ini adalah untuk mengelola semua sinyal audio maupun visual dan kemudian menampilkannya ke layar. Sekarang kita akan mencoba untuk menyalakan TV. Di sini ada dua buah remote. Yang pertama adalah remote TV, berfungsi untuk menyalakan dan mematikan TV. Yang kedua adalah remote untuk STB-nya. Untuk menyalakan, kita cukup dengan menekan tombol power. Akan ada indikator lampu berwarna hijau, artinya TV dalam keadaan standby menyala. Kemudian, kita aktifkan STB-nya dengan menekan tombol power yang berwarna merah. Dia akan melakukan proses booting untuk masuk ke sistem. TX-3 mini ini adalah merek STB yang kita gunakan. Selanjutnya, ini proses booting. Kita menggunakan sistem Android. Oke, beginilah tampilan awal yang akan kita lihat pada display monitor TV. Untuk mencari channel, di sini kita tinggal menekan tanda home pada remote STB. Home dan mengarahkannya ke TV. Oke, di sini akan muncul tampilan seperti ini selanjutnya. Di sini terlihat di atas bahwa kita sedang berada di ruang ICU 4 ya. Pada tampilan TV, di sini ada dua buah jenis bahasa yang bisa kita gunakan, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Kita pilih yang bahasa Inggris saja. Kemudian menekan tombol OK pada remote. Selanjutnya akan ada dua pilihan. Yang pertama, siaran live. Yang kedua adalah VOD. Siaran live adalah siaran seperti biasa pada TV-TV pada umumnya. Dia menampilkan siaran-siaran dari setiap channel yang ada. Terus VOD adalah untuk memutar tampilan-tampilan berupa video yang telah kita rekam sebelumnya pada data center. Kita coba dulu di mode live. Kita tekan enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam siaran. Untuk memilih siaran yang kita inginkan, kita tekan tombol OK. Dan memilih siaran apa yang kita inginkan. Misalkan kita memilih TV-WAN. Kemudian kita tekan tombol OK lagi. Maka siaran akan berpindah ke TV-WAN. Untuk kembali ke sistem awal, kita tekan tombol untuk kembali. Seperti yang kita jelaskan di awal, selain untuk menonton siaran secara langsung, di IPTV ini juga memungkinkan kita untuk menonton siaran yang telah kita rekam sebelumnya pada data center. Jadi, kita tinggal arahkan saja remote-nya ke bagian VOD. Terus kita enter. Maka akan muncul siaran-siaran yang telah kita rekam sebelumnya pada data center. Kebetulan di sini tampilannya ada dua, yaitu action dan progress. Kita coba pilih progress. Kita arahkan kursor ke kanan. Oke, progress. Untuk memilih kita arahkan ke bawah, hingga tampilan agak membesar. Pada layar yang kita pilih, setelah itu kita tekan OK. Dan play. Untuk kembali pada menu utama, kita tinggal menekan tanda back pada remote. Kita arahkan ke layar. Maka layar akan kembali. Dan jika kita ingin mematikan TV, pertama-tama kita matikan STB-nya terlebih dahulu dengan menekan tombol power. Setelah itu, power off. Maka sistem akan shut down. Pada kondisi shut down, televisi masih dalam keadaan standby. Ini dapat kita lihat dari indikator lampu yang berwarna hijau. Untuk mematikannya sama, kita menekan tombol power, hingga indikator berubah menjadi berwarna merah. Sekian penjelasan mengenai sistem IPTV gedung isolasi rumah sakit ini. Terima kasih. Terima kasih.